Intro Halo semuanya Siapa sih penggemar K-pop yang tak kenal dengan sosok Kim Hyun Yoon? Iya, cowok ganteng yang juga lider dari grup boyband asal Korea SS501 ini memang seorang penyanyi juga aktor terkenal dari negeri ginseng tersebut Kim Hyun Joon adalah entertainer Korea kelahiran 6 Juni 1986 Pria kelahiran Seoul ini adalah seorang penyanyi, pemain bass, piano, drum, dan viola Pemimpin dan rapper boyband SS501 ini juga merupakan seorang aktor yang paling dikenal atas penampilannya dalam drama populer Boy Before Flower yang membuatnya meraih beberapa penghargaan Nah, kali ini Kawi Bawibo akan membahas tentang 5 drama Korea yang dibintangi Kim Hyun Joon Oke, sebelum lanjut ke pembahasan, kita mau ingetin lagi nih ke kalian Buat tekan tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan juga loncengnya ya Agar teman-teman tidak ketinggalan update video-video terbaru dari Kawi Bawibo Boy Before Flowers Menjadi drama yang melambungkan nama Kim Hyun Joong Drama ini menjadi salah satu tayangan Korea Selatan yang berhasil membawa Hallyu Wave ke beberapa negara di Asia Di drama Boy Before Flowers, Hyusun memerankan karakter Gem Jandi Seorang anak SMA miskin yang mendapatkan beasiswa di SMA Elite Di sekolah, dia selalu menerima bully dari pewaris Shinwa Group dan pemimpin geng EFSE Gu Jun Pyo atau Lee Min Ho Meski sering dibully, Gem Jandi dan Gu Jun Pyo pada akhirnya saling jatuh cinta Gem Jandi juga akhirnya dekat dengan teman satu geng Gu Jun Pyo Yun Ji Hu atau Kim Hyun Jong, So Yin Jung atau Kim Boon dan So Wo Bin atau Kim Jun Play Full Kiss Buat kamu yang suka drama komedi romantis Play Full Kiss merupakan salah satu drakor yang sayang untuk dilewatkan Diadaptasi dari manga Jepang berjudul Itazura Nakis, karya Tada Kaoru Drama ini dibintangi oleh Kim Hyun Joong dan Jung So Min Ceritanya sendiri mengikuti Oh Hani Siswa SMA yang berada di peringkat terbawah yang jatuh cinta dengan laki-laki populer dan jenius Bernama, bernama Baek Seung Jo Meskipun sudah berkali-kali mengungkapkan perasaannya Hani selalu mendapatkan penolakan karena ia dianggap bodoh Penyanyi dan aktor Kim Hyun Jung Secara mengejutkan muncul sebagai cameo dalam drama KBS Dalam drama KBS 2 TV, Dream Hike yang mana kehadirannya menimbulkan banyak perhatian Drama yang ditunggu-tunggu ini mulai disiarkan pada tanggal 3 Januari kemarin Dalam drama ini, Jung Jung berperan sebagai seorang selebriti top Yang tengah melayani pertanyaan dari reporter saat ia tiba di airport Kim Hyun Jung tampak fashionable dengan kacamata hitam Dalam drama tersebut, salah seorang reporter bertanya kapan ia bakal merilis album Dan ditanggapi dengan jawaban, album baru seharusnya rilis sekitar bulan Mei Jawaban tersebut hampir sama dengan rencana bintang ganteng ini untuk merilis album solo City Conquest Dikarenakan keputusan mendadak yang dikeluarkan KBS Kalau mereka tidak jadi menayangkan drama baru yang dibintangi Kim Hyun Jung dalam channel TV-nya Pihak produksi City Conquest akan membawa masalah ini ke jalur hukum Sebelum keduanya telah setuju untuk menayangkan drama terbaru ini Namun tiba-tiba KBS memutuskan untuk tidak menayangkan karena dibilang tidak berkualitas Inspiring Generation Drama yang diperankan Kim Hyun Jung bertajuk Inspiring Generation menempati posisi tersendiri di hati penikmat drama Pasalnya, Inspiring Generation memberikan penonton cerita yang berbeda Karena mengambil setting waktu di tahun 1920 dan 1930-an Di sini Kim Hyun Jung berperan sebagai seorang petarung muda yang ambisius Ia tak gentar dalam menghadapi perkelahian yang membuat peluh dan tenaganya hilang hingga membuat dirinya babak belur Namun ada yang berbeda dalam tayangan drama yang juga dikenal sebagai Age of Feeling ini Kim Hyun Jung dengan lawan mainnya yaitu aktris cantik Jin Si Yeon Melakukan adegan menyedihkan sehingga membuat penonton terharu Nah, itu tadi 5 drama Korea dibintangi Kim Hyun Jung Oke, sampai disini dulu ya video kali ini Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menontonar Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton Terima kasih.